Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Agustus 2023 merilis laporan soal tingginya permintaan penukaran uang pecahan, 50.000 rupiah dan 100.000 rupiah yang terjadi saat masa tenang pada pemilu 2019. Di Jakarta saja jumlah permintaan penukaran pecahan uang tersebut mencapai 113 miliar rupiah. Lalu angka transaksi yang terkait kontestasi politik di Jakarta mencapai 540 triliun rupiah. Ada pun di Jawa Timur 367 triliun rupiah. Transaksi ini terjadi di rekening dana khusus, kampanye, atau RKDK. Transaksi di RKDK meningkat dan saldo rekening habis justru pada saat minggu tenang. Hal inilah yang harus diwaspadai pada pemilu 2024 nanti, mengingat terindikasi sebagai politik uang. Politik uang selalu muncul setiap kali gelaran pemilu. Dari sekian banyak politik uang, yang paling populer di masyarakat adalah serangan fajar. Sesuai namanya, serangan fajar adalah modus pemberian uang kepada calon pemilih sebelum berangkat ke tempat pengungutan suara. Sesaranya adalah individu atau keluarga dengan harapan uang itu akan dikonversi dalam bentuk suara. Jajok pendapat kompas Januari 2023 memotret kondisi politik uang dengan 506 responden dari 34 provinsi. Hasilnya, 36,5 persen responden menyatakan pernah mengetahui ataupun mengalami secara langsung pemberian uang yang dilakukan oleh kontestan di pemilu. Dari 36,5 persen ini, sebesar 2,3 persen menerima uang itu dan memilih pihak yang memberikan uang. Ada pun 21,9 persen menerima pemberian uang, namun tetap memilih sesuai hati nurani. Politik uang adalah masalah yang kian serius, yang sudah menjamak di semua provinsi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada Agustus 2023 juga merilis Indeks Kerawanan Politik Uang pada Pemilu 2024. Hasilnya, dari 34 provinsi, ada 5 provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi. Terjadinya praktik politik uang. Kelima provinsi tersebut adalah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100. Kemudian disusul Lampung 55,56, Jawa Barat 50, Banten 44,44, dan Sulawesi Utara 38,89. Sementara itu, 29 provinsi lainnya masuk kategori rawan sedang. Akan tetapi, tidak ada satupun provinsi yang masuk kategori rawan rendah. Hal ini menegaskan bahwa potensi politik uang bisa terjadi di semua wilayah di Indonesia. Meski terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, Ketua Bawaslu Rahmat Bajam menyatakan optimismenya. Dirinya menyebut jika masyarakat yang terdidik, tidak akan mempan dengan politik uang. Pendingan tinggi itu, yang hoax itu bisa kena juga nih, pendingan tinggi nih. S1, S2, S3, kena hoax juga banyak pendingan tinggi. Kalau politik uang, enggak. Paradigma itu harus diubah dengan pendidikan. Paradigma harus diubah dengan kesadaran-kesadaran itu dengan pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal. Tapi, bentuk-bentuk sosialisasi, bentuk-bentuk kesadaran masyarakat. Misalnya, bagi mahasiswa, politik uang itu bukan rejeki anak soleh misalnya. Tapi rejeki anak salah. Inilah yang perlu kita sadarkan ke masyarakat. Bahwa Anda jangan gadaikan pilihan Anda hanya dengan 100-200 ribu, nanti jalan rusak, pendidikan mahal, kemudian ekonomi berantakan, jembatan rusak kemudian susah diperbaiki. Nah, itu kan kualitas jalan bermasalah. Ini kan persoalan-persoalan politik uang. Pertanyaannya, dari mana nanti politik uangnya? Apakah bukan dari APBN? APBN tentu. Apakah bukan dari perizinan tambang? Apakah bukan dari perizinan-perizinan yang lain, usaha dan lain? Lalu bagaimana peraturan dan hukuman politik uang? Sanksi pidana pemain politik uang seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dinilai rendah. Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Pemilu, pelaku atau individu yang pada hari atau saat pemutan suara, sengaja melakukan politik uang, terancam hukuman penjara selama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp36 juta. Dalam Undang-Undang Pilkada, di Pasal 187A Ayat 2, pihak pemberi dan penerima mendapat sanksi pidana minimal 3 tahun atau denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Meski dampak politik uang menyebabkan hancurnya demokrasi di negeri ini, politik uang tidak termasuk dalam ranah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga sanksinya sangat ringan. Bahkan tidak ada sanksi yang tegas atas perilaku politik uang, khususnya serangan fajar. Kenyataannya, pada 2019, pelaku dan penerima tidak ada proses lanjut. Majelis Sulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait politik uang. MUI menyebut politik uang dikategorikan sebagai suap apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak. Memberi dan menerima politik uang, hukumnya haram. Aturan dan larangan politik uang sudah dibuat. Klaim warga lebih berpendidikan tak mempan politik uang juga sudah. Sekarang tinggal mau tidaknya kontestan pemilu dan masyarakat di 38 provinsi berpuasa politik uang saat pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!